Oke teman, ini adalah aki yang akan kita perbaiki Yang mana aki ini umurnya sekitar 1 tahun Kalau itu mati total, maka jangan dibuang dulu Kita perbaiki sendiri Kita gergaji seperti ini Yaitu hati-hati digergaji separuh Kita perhatikan menggergajinya Digergaji pakai gergaji besi Jangan pakai gergaji kayu karena terlalu besar Pinggirnya juga digergaji Hati-hati pinggirnya Jangan sampai digergaji semua Karena takutnya selnya nanti kepotong Digergaji pinggirnya saja Sampai Setelah gergaji kita buka Kita buka caranya Menggunakan alat seperti itu Yang agak kuat Kemudian kita lihat di dalam Sel-selnya kita lihat Apakah ada yang putus Dicek dulu Dilihat satu persatu Setelah kita teliti Kita cek Sambungan antar selnya Kita cek satu persatu Nanti akan ketemu Mana yang putus Nah itu sudah keluar asap Kemudian kita bersihkan Kita cek pakai kawat Pakai kabel kawat Jangan pakai lampu Pakai kabel kawat Itu akan ketahuan Ini sudah ketahuan Yang mana yang putus Kemudian Dibersihkan Dicek kembali Supaya benar-benar ketahuan Sudah ketahuan Nah ini Ini yang Putus Selnya Jadi kalau akimati total Itu kebanyakan putus Di dalam Kita bersihkan Dilihat dulu Dicek kembali Sambungan antar sambungan Supaya Ketahuan Apakah ada sel yang masih Setelah di cek Sekarang kita Akan menyambungnya Yang pertama itu Harus dibersihkan dulu Karena timah ini Sangat kuat Timah aki kering itu Sangat kuat Jadi harus benar-benar bersih Kita lihat Kita panaskan Sodernya Setelah dipanaskan Sodernya Kemudian kita sodernya Hati-hati Di dalam menyodernya Jangan sampai Tempat aginya bocor Nah itu adalah timah Jangan lupa teman Disubscribe dan like Itu adalah Bagaimana kita Akan membuat timah Seperti itu Nanti Saya akan memberikan Caranya Kemudian dipancing Dengan timah yang Biasa Yaitu timah sodernya Yang Biasa Kalau untuk Mendapatkan timah itu Ada Caranya Kita perhatikan Sambungannya Jangan lupa Karena timah dari Aki kering itu Sangat kuat Ya Ini Harus perlahan di dalam Menyambungnya Harus hati-hati Jangan pakai besi Atau jangan pakai baut Cara menyambungnya Karena itu akan Tidak efektif Hanya bertahan Paling Seminggu atau dua minggu Sudah hancur Yang Jadikan sambungan Tetap harus Memakai timah Dari Aki Cara Mendapatkannya Nanti akan saya Berikan Hati-hati Di dalam Menyambungnya Setelah Disambung Kita Cek Kembali Jangan lupa Dicek Kembali Takutnya Masih ada Yang putus Antar sambungan Dicek kembali Kalau sudah Sudah Tersambung Kalau sudah Tersambung Dicek kembali Kemudian Dibalik Agar timahnya Yang tersisa Hilang Dicek Kembali Pakai Kabel kawat Ya Ini sudah selesai Kemudian Setelah disambung Kemudian Dikasih Air Aki Caranya Seperti ini Jangan Setelah disambung Langsung Ditutup Tapi Dikasih Air Aki Supaya Bisa Bertahan Lebih Lama Karena Itu Selnya Kering Jadi Harus Ditambah Air Aki Supaya Awet Kembali Jangan Terlalu Banyak Air Akinya Biar Tidak Menyatu Dengan Ruang Yang Lain Yang Yang Penting Agak Basah Sudah Bisa Ditutup Kembali Supaya Setelah Dikasih Air Aki Kemudian Kita Tutup Kembali Bagaimana Cara Menutupnya Kita Perhatikan Ya Ini Seperti Ini Kita Menutupnya Yaitu Sodernya Dipanaskan Kemudian Wadahnya Itu Dipanaskan Supaya Tertutup Lobangnya Celah-celah Dari Yang Sudah Digergaji Biar Tertutup Kita Perhatikan Caranya Untuk Menutup Aki Kembali Jangan Lupa Discribe Dan Like Ya Jangan Lupa Discribe Dan Like Nanti Saya Akan Membagikan Cara Mendapatkan Timah Aki Untuk Menyambung Aki Biar Kita Tidak Usah Membeli Timah Caranya Menutupnya Seperti Ini Hati-hati Sampai Benar-benar Tertutup Perhatikan Teman-teman Ya Terambin Doang Terambin Ini Sudah Jadi Teman Ya Ini Jadinya Seperti Ini Jadi Bisa Dipakai Kembali Yang Saya Maksud Ini Timah Aki Bagaimana Kita Cara Mendapatkannya Jangan Lupa Nanti Akan Ada Video Yang Saya Akan Upload Kembali Terambat Terima kasih.